Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan kami dari kelompok 58 Sesi selasa 1 Disini kami akan mempresentasikan tugas besar kami Yang berjudul penerapan sistem antrian Pada fasilitas pelayanan Pada loket pengambilan opar Disini anggota kami yang pertama Dan saya sendiri yaitu milita ginda Dengan NPM 210 Dan partner saya Kolivatus Fitri Solihar dengan NPM 210 Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang pertama yaitu ada software arena Arena adalah sebuah program penyusun model Dan juga merupakan simulator Arena merupakan kombinasi pemakaian Yang memiliki high level program Dan fleksibilitas atau kelenturan Yang menjadi ciri general purpose simulation language Software arena digunakan untuk membangun model eksperimen Dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika Soalnya yaitu ada ciri-ciri dari software arena Yang pertama yaitu mengembarkan aliran proses Dengan menggunakan model flowchart Yang kedua yaitu mengidentifikasi data Seperti variable, pengembangan, dan penjadwalan Yang ketiga yaitu peramalan untuk pengembangan komponen sistem Yang keempat adalah aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci Yang kelima yaitu penganalisaan data global dengan distribusi Yang keenam yaitu visualisasi dari aliran proses data Dan yang terakhir yaitu hasil analisis meliputi grafik dan analisis is running model Selanjutnya ada simulasi Menurut Thomas, dalam bukunya pengantar sistem simulasi menyatakan bahwa Simulasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk memecahkan Atau menguraikan persoalan-persoalan dalam kehidupan nyata Yang penuh dengan ketidakpastian Dengan tidak atau menggunakan model atau metode tertentu Dan lebih ditekankan pada pemakaian komputer untuk mendapatkan solusinya Bahasa simulasi dikenal dengan event orientation dan process orientation Event orientation melihat sebuah simulasi dari sisi kejadian yang menimpas sistem Sedangkan process orientation melihat simulasi dari sisi perjalanan entity yang terkait dengan ilustrasi Dalam sebuah sistem antrian, event orientation melihat kedatangan entity, proses, dan keperjadian entity Sebagai hal utama yang diamati kemudian mencatatnya secara statistik Selainnya yaitu ada antrian Antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau fasilitas layanan Antrian adalah orang-orang atau barang dalam sebuah barisan yang sedang menunggu untuk dilayani Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan Kemudian menunggu dalam satu baris jika semua pelayanannya sibuk dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut Selainnya ada studi kasus Puskesmas kecamatan Kuala merupakan salah satu puskesmas terbesar di Aceh Dimana puskesmas kecamatan Kuala ini memiliki sebuah permasalahan yaitu terjadinya penumpukan antrian pada saat pengambilan obat Oleh karena itu puskesmas kecamatan Kuala perlu melakukan analisi sistem antrian pada proses pengambilan obat di puskesmas menggunakan software arena Software ini dapat membantu dalam memodelkan simulasi sistem antrian dan memberikan visualisasi yang jelas mengenai proses antrian Dengan analisis menggunakan software arena diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan proses antrian pengambilan obat di puskesmas Selainnya ada tujuan tugas besar Ada tiga tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terjadi antrian di setiap stasiun kerja puskesmas kecamatan Kuala khususnya pada stasiun pengambilan obat Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil replikasi time yang dihasilkan software arena pada saat memimulasikan antrian di puskesmas kecamatan Kuala Yang terakhir yaitu untuk mengetahui perbandingan real time kondisi antrian dengan waktu simulasi antrian pada puskesmas kecamatan Kuala menggunakan software arena Selanjutnya ada pengumpulan data Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di puskesmas kecamatan Kuala Data yang dibutuhkan yaitu data primer berupa waktu proses pada setiap stasiun kerja pada puskesmas kecamatan Kuala Data-data yang dibutuhkan antara lain yaitu yang pertama data waktu pasien datang Yang kedua data waktu pengambilan nomor antrian pendaftaran Yang ketiga yaitu data waktu pasien menunggu antrian Yang keempat data waktu apotekan melayani pasien Yang kelima data waktu pasien mengambil obat Yang keenam data waktu pasien melakukan pembayaran Selanjutnya yaitu ada data waktu pasien keluar dari puskesmas Di sini adalah data aktifitas sistem antrian pada pengambilan obat Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan Langkah baiknya untuk melihat aplikasian cyber arena Baik sebelum lanjut untuk hasil pembahasan Lebih dahulu kita untuk melihat aplikasian cyber arena Untuk persoalan di kasus kami Yang pertama tentunya kita sudah memiliki data Yang mana data ini dari aktivitas pengambilan nomor antrian Sampai pasien keluar dari puskesmas Akan kami masukkan ke dalam node Yang nantinya akan menjadi input data pada cyber arena Di sini saya sudah membuat node nya Jadi kita langsung saja ke aplikasian cyber arena Nah tentunya kita harus membuat sebuah layout Di sini yang pertama kita membutuhkan crate Yang ada di basic process Lalu kita lanjut ke assign Lalu kita menambah stasiun di advanced transfer Lalu kita menambahkan proses di basic process Subscribe Terus akhirnya kita akan membuat sebuah layout Terminan kelas Masalah itu kita perlu menambahkan sebuah layout Lalu kita menambahkan stasiun di awal Lalu kita juga menambahkan process di basic process lalu kita menambahkan assign lalu kita menambahkan record lalu kita menambahkan dispose lalu kita lanjut untuk inputan data-data yang pertama double click di create ini kita ganti nama dengan pasien datang lalu kita ganti type nya ini menjadi random expo tetap untuk unit nya kita ganti ke minute untuk must arrival nya kita ganti satu lalu kita klik ok lalu lanjut ke assign 2 disini kita add untuk entity type nya kita ganti ke pasien satu lalu kita add lagi untuk entity picture nya menggunakan picture woman lalu kita klik ok lalu di station ini kita ganti menjadi post antrian lalu kita klik ok lalu untuk data dari proses ini kita menuju tools lalu kita ke input analyzer lalu kita klik file klik new lalu klik data file lalu juga siting kita ambil datanya seperti biasa lalu kita feed lalu feed all nah ini kita copy lalu kita kembali ke arena di mana proses yang pertama ini adalah pasien mengambil nomor antrian seperti ini untuk nilai type nya expression atau unit nya kita paste dari hasilnya tadi itu pun untuk proses 2 3 nah setelah kita sudah memasukkan datanya tadi kita lanjut ke route kita klik kita ganti dengan menuju roket open dengan route time nya kita ganti 1 unit nya kita ganti minute dan station nya kita ganti station 2 lalu kita klik ok lalu kita klik station 2 kita ganti menjadi apotaker lalu kita klik ok lalu kita lanjut ke proses 4 sampai 6 yang caranya sama seperti itu lalu kita klik lalu kita klik kita assign 2 lalu kita klik add untuk type nya kita entity ke entity picture lalu picture nya tetap picture report seperti ini kita klik ok lalu kita ke record disini kita add lalu kita ganti counter name nya dengan total seperti ini lalu kita ke dispose kita ganti ke propertq nah setelah sudah kita lanjut untuk keran lalu sebelum itu kita ke setup terlebih dahulu untuk replication parameter untuk number of replication nya kita menggunakan 10 untuk project parameter nya kita cek klik semua lalu untuk ke report kita menggunakan simen atau summary report lalu kita lakukan nah kasudah akan muncul hasil seperti ini yang mana data ini akan kita olah lagi untuk menjadikan di bahan analisis output nya nanti sekian dari presentasi pengaplikasian software arena apabila ada salah maaf terima kasih nah berikut tadi adalah pengaplikasi yang dikasih pada software arena selanjutnya kita akan lanjut ke verifikasi dan validasi nah verifikasi adalah suatu kegiatan yang rupa pengambilan intisari dari penyajian data yang telah dianalisis bahkan validasi adalah salah satu pemeriksaan atau pengecekan apakah perantakan punak ini memenuhi spesifikasi dan tujuan yang diharapkan atau tidak nah jadi yang tadi outputnya ini ada disini lalu kita konversi ke menit dengan mengalihkan 60 lalu kita hitung rata-rata dengan standar deviasi lalu kita hitung varian sinya lalu kita hitung untuk hasilnya yang mendapatkan sebesar 0,04 dengan beta yaitu nilai hasil sendiri lalu untuk nilai n kita mendapatkan tiba yang berarti dibutuhkan dari perhitungan tadi dibutuhkan minimal replikasi sebanyak tiga replikasi lalu disini ada perbandingan output yield system dengan arena disini terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang jauh jadi dari pengujian validasi dengan metal dowels computer interval ini yang menghasilkan nilai hepsi sebesar 11,20172043 sehingga nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa h 0 dikerima karena 0 ini berada pada rentang B 1-1-2 sehingga dikatakan data yang didapat ini nah kesimpulan kesimpulan yang pertama dari hasil output software arena diketahui bahwa terdapat 0 antrian pada aktivitas pasien datang mengambil nomor antrian pendaftaran pasien menunggu antrian pada sistem, sehingga dapat disimulakan. Analisis antrian menggunakan SuperArena adalah satu metode yang efektif untuk meningkatkan pengaturan antrian dan kualitas layanan. Lalu kesimpulannya yang kedua, dari hasil result replication time yang dihasilkan SuperArena pada saat mengimulasikan antrian di pusatnya sekitar matahat kuala, dapat diketahui bahwa replication ended pada replication 1 sebanyak 0,65072691 jam, dan kelas 2 sebanyak 0,569 1,1508 jam, replikasi 3 sebanyak 0,53632527 jam, replikasi 4 sebanyak 0,630566 jam, replikasi 5 sebanyak selama 0,58754588 jam, replikasi 6 selama 0,5675492 jam, replikasi 7 sebanyak 0,69618475 jam, replikasi 7 sebanyak 0,549255 jam, replikasi 9 sebanyak 0,6684881 dan replikasi 10 sebanyak 0,658133 jam. Lalu untuk kesimpulannya yang ketiga adalah, berhasilkan hasil otop pada analisis sistem antrian pengumuman obat pada pusat ukesmas kecamatan kuala, didapatkan nilai confidence interval adalah negatif 13,20 kurang dari sama dengan MI1-MI2 kurang dari sama dengan 15,04. Nah, karena nilai 0 ini berada pada MI1-MI2 sehingga dapat dikatakan, berarti yang didapatkan ini valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak berbeda signifikan darangan hasil output simulasi arena yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kami, apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.